Oke, shalom saudara, selamat pagi Di tempat saudara masing-masing hari ini Mari sebelum kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Kita mau sasa berdoa saudara Betapa saya mengucapkan banyak syukur Tuhan Kok Tuhan boleh menyertai kami sampai di hari ini Kok di pagi hari kami sampai nafas dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa Setelah siap hidup kami Tuhan Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur buat itu semua Allah Kok sentar kami mau mendengarkan firman-Mu Kami mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini Mari berikan kami telinga sebagai seorang murid Berikan kami hati yang mau untuk dihidupkan hari ini Tuhan Untuk mendengar dan mengerti Dan berjalan dalam kasih kaumnya Tuhan pagi hari ini Kami mengucap syukur Tuhan Sekali lagi berkati siap hati kami Berkati siap telinga kami Kami akan melakukan dan mendengar siap firman Tuhan pagi hari ini Allah Kami mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau hari ini Haleluya, Amen Perjalanan panjang mencarinya Alah perjalanan seumur hidup Dalam prosesnya kita kadang lelah Dan kadang kehilangan arah Pada dasarnya kompas Kompas kehidupan kita sudah rusak Sehingga kita memerlukan kompas yang baru Yang menjadi masalah Kadang-kadang kita tidak merasa tersesat Karena kamuflasi kehidupan yang demikian membutakan Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat Dikatakan bahwa ketika kompas kehidupan kita rusak Orang-orang yang kompas kehidupannya rusak Yaitu orang-orang yang tidak percaya Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini Sehingga mereka tidak melihat cahaya injil Tentang kemuliaan Kristus Yang adalah gambaran Allah Pikiran yang buta inilah yang membuat kita berputar-putar Di padang gurun kehidupan Dan semakin menjauh dari Tuhan Dan bukannya mendekat kepadanya Kerinduan hatinya tidak lagi menjadi kerinduan hati kita Kita salah melihat Salah fokus Sehingga pada akhirnya kita salah jalan Ali Taurat Orang Farisi Bangsa Israel di padang gurun Esau dengan sepiring kacang merah Saul dengan perempuan endor Sampai kepada Judas dengan 30 keping peraknya Memperlihatkan betapa kita perlu lebih berhati-hati Perhatikan kompas kehidupan kita Yesus yang jalan kehidupan memberikan kita hal sederhana Untuk diingat sebagai kompas kita Dalam Matius 22 ayat yang ke-19 katakan Yesus menjawab mereka Kamu sesat Sebab kamu tidak mengerti kitab suci Maupun kuasa Allah Ada dua dasar yang selalu menjadi kompas kita Yang pertama adalah firman Tuhan Artinya Adalah nilai-nilai Dan prinsip-prinsip kehidupan dalam kerajaannya Ketika kita terima dia Kita pindah ke suatu sistem yang baru Yaitu sistem kerajaan surga Yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda Meskipun kita masih hidup Di dalam sistem dunia Sistem nilai kita sudah berubah Semakin kita menghidupi nilai-nilai yang benar Semakin kita mengerti hatinya Yang kedua Adalah kuasanya Atau dunamis Berbicara tentang pribadinya Yaitu pribadi Tuhan sendiri Kita tidak bisa sekedar bermoral baik Tidak cuma bisa bersikap baik Tapi kita tidak paham pribadinya Berbicara dan berkonsultasi secara pribadi dengan roh kudus Alah kompas kehidupan-kehidupan kita Dia akan menerangkan dan membuka rahasia-rahasia hatinya Kepada kita Kita belajar hari ini saudara Bahwa ketika kita mau berjalan dalam rencana Allah Kita mau berjalan dalam apa yang Tuhan mau dalam siap hidup kita Bukan cuma bermudal dengan apa yang baik menurut hidup kita sendiri Tapi bagaimana kita berjalan sesuai dengan kompas kehidupan Yaitu Tuhan sendiri Hari-hari ini Tama-sama masuk dalam hadiratnya Tuhan Hari sebelum kita mau melakukan aktivitas kita hari ini Tama-sama berdoa Tama-sama minta Tuhan Buat Tuhan yang pimpin siap hidup kita Hari-hari yang pimpin siap langkah demi langkah hidup kami Tuhan Pimpin siap langkah demi langkah hidup kami Karena tidak bisa berjalan kok bukan Tuhan yang pimpin kami Ya rapatakarapaya rasik Ya rapatakarapaya rasik Ya rapatakarapaya rasik Karena kami butuh tuntunanmu Tuhan untuk kami berjalan Kami melewati siap proses hidup kami Kami melewati siap langkah demi langkah bersama dengan Tuhan Kami butuhkan engkau Tuhan Haleluya Haleluya Karena kami tahu Tuhan yang berjalan sampai di hari ini Bukan dengan kuat dan hebat kami Tapi karena ada Tuhan yang menuntun kami langkah demi langkah Ada Tuhan yang menggandeng kami jalan demi jalan Yang membuat kami berjalan sampai di hari ini Tuhan Oh Yesus Tuhan Mari pagi hari ini kami minta penyertaan Tuhan yang baru Kami minta kopas kehidupan yang baru hari ini Tuhan Biar kami berjalan dalam rencana Allah Biar kami berjalan dalam kendak Allah pagi hari ini Oh Yesus Tuhan kami sembah Oh Yesus Tuhan Oh, 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 kini waktu murah kudus penuhi Setiap hati yang halus akanmu Kulakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tuntunan ilah Ini waktu muroh kudus Ini waktu muroh kudus Penuhi Setiap hati Yang haus akanmu Kulakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tuntunan ilah Ini waktu muroh kudus Penuhi Setiap hati Yang haus akanmu Kulakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tuntunan ilah Ini waktu muroh kudus Penuhi Setiap hati Yang haus akanmu Kulakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tuntunan ilah Ini waktu muroh kudus Penuhi Setiap hati Yang haus akanmu Kulakukan perkara yang mustahil Setiap hati Setiap hari Bergerak Dengan Tuntunan ilah Bergerak Bergerak dengan Tuntunan ilah Mari Mari ajarik Berjalan Tuhan Ajarik Berjalan dengan Tuntunan ilah Yang dari Tuhan Hari Biar Tidak cuma Sekedar melangkah Tidak cuma Sekedar ambil Keputusan Kekali pastikan Benar Kekali berjalan Kekali mengambis Yang keputusan Yang ada Ini semua Tentang kau Semua ini Tentang kau Tuhan Haleluya Haleluya Oh Yesus Tuhan Yesus Tuhan Oh Haleluya Haleluya Kau Allah Kau Allah kami Kau Bapak kami Yang menuntun Hidup kami Oh Tiada Sepertimu Tuhan Tiada Sepertimu Penyertaan Selalu Baru Setiap Hari Haleluya 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 Kami bersyukur Kita Kami Mengucap syukur Tuhan Pagi hari ini Kau Tuhan Boleh Buat kami Kembali Mengalami Engkau Hari ini Tuhan Mengawali Hari Bersama Dengan Tuhan Dengan Sangat Kuat Karena kami Tahu Pagi Hari Tuhan Sudah Berikan Kami Kompas kehidupan yang baru, hari hari ini Tuhan sedang berikan kami jalan-jalan yang baru, untuk kami berjalan di apa yang Tuhan mau hari ini saya berdoa hari ini, berikan kami telinga yang siap mendengar kami berjalan di sepanjang hari itu kami melangkahkan kaki di sepanjang hari ini biarkan apa yang kami dengar dari Tuhan itu yang kami lakukan biarkan apa yang kami dengar dari Tuhan itu menjadi dasar untuk kami melangkah hari ini Allah, kami ucap syukur buat kasih-Mu, kami ucap syukur buat kemurahan-Mu, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang begitu dah siap atas siap hidup kami Tuhan kami ucap syukur sekali lagi buat penyertaan-Mu sampai di hari ini kami tidak akan berjalan sebelum Tuhan sebelum Tuhan sendiri itu yang menyertai siap hidup kami, kami tidak akan melangkah sebelum Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami hari ini Allah, kami ucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan dalam satu nang Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk berjalan bersama dengan Engkau hari ini, kami siap untuk berjalan semakin kuat bersama dengan Tuhan Allah yang hidup hari ini kami ucap syukur dalam selama nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur Tuhan Haleluya, Amen ya, sekian darah renungan pada pagi hari ini selamat mengawali pagi hari bersama dengan Tuhan dan selamat berjalan hari ini bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati Terima kasih atas dukungan Anda